Oke, biar ada dokumentasi juga gitu ya Oke, ya, jadi itu kita hari ini sambil tunggu temen yang lain ya Temen-temen yang lain, supaya temen yang lain juga kalau ketinggalan bisa nonton OBS-nya gitu ya Oke, ya, jadi hari ini kita rencananya bahas lanjutan web scraping yang kemarin Sekaligus bahas sedikit tentang materi selanjutnya yaitu tentang Computer Vision ya Jadi ini Sejak update kemarin kok makin ini ya, makin aneh apa namanya Autocomplete di ini ya, autocomplete di ini Oke, itu Ya, ini belum saya ini ya kemarin ya Belum saya ini TS ini Jadi ini saya kasih, terserah kalian ambilnya kapan gitu ya Sampai ini, 6 kali ya boleh ya Tertinggi tapi tetap 80 ya, masih mau Ini maksudnya supaya kalian baca gitu ya Jadi kalau misalnya ngerasa sering jawab gitu, ini Sering jawab di kelas itu mungkin nggak perlu juga gitu ya Kalau penjatuhnya Jadi saya upload ya, rekapan terakhirnya Kayak itu ya Ya Jadi kan sini ya, web scraping Lalu kita sudah bahas, sudah minggu lalu ya Terus hari ini maunya kita sekaligus bahas sedikit tentang Ini ya, Computer Vision Di API ini gitu ya Habis itu, machine learning Ya kita bahas Maunya saya bikin materi tambahan yaitu Pengolahan database ya Lagi satu gimana connect ke MySQL gitu misalnya Menggunakan pemrosesan paralel Efisiennya gimana gitu ya Nah itu Jadi Langsung ya Langsung aja Jadi kemarin ini ya, di kelas A Error ya Error karena ini ya Saya pakai GSM Dan Kalau pakai Wikipedia malah yang kecantol itu Ini ya Kebanyakan situs yang ini Kebanyakan yang situs luar negeri Yang kalau pakai GSM Dia nyari backbone-nya Kayaknya susah gitu ya Jadi Sekedar ini ya Sekedar Refreshing ya Jadinya Webscraping Jangan sampai ada yang lupa gitu ya Webscraping Adalah ini ya Membuat semacam Web browser yang bisa diprogram Diprogram Untuk ini ya Untuk Kita bisa menambang data dari sana gitu ya Nanti ini Lanjutan lengkapnya Ini ada di Ini ya Di mata kuliah Big Data Yang saya ampu juga Di Material web Crawling ya Kalau web scraping itu kan satu halaman aja sebenarnya Kalau crawling itu Baru menelusuri sampai ke Akar-akarnya gitu ya Ya dari minggu lalu kurang lebih kita udah ini ya Sempat sampai itu Nah sekarang kita coba bahas yang versi ini ya Versi Apa namanya App scraping-nya gitu ya Apa namanya Ini Ini Scatter Ini saking ini ya Scraping scatter Yes Harusnya dibikin folder ya Saya efisiennya Dibikin folder Per pertemuan gitu ya Kalau mau cari Tapi ya Begitulah Gini ya Saya nerfile di Ini aja Kacau ya Kadang dokumen-dokumen penting Gitu Gak ketemu gitu ya Ya Jadi kita Utamanya kita jalankan ini Gitu kan ya Kita jalankan ini Ya Ya sorry Utamanya kita jalanin ini ya Kita jalanin ini Menggunakan Ini gitu kan ya Sebagai Ya silahkan Sebagai refreshing kan ya Minggu lalu kan kita bahas ini ya Bahas ini Ya Jadinya Kita coba refreshing Sedikit gitu kan ya Sekalian Saya mau benerin Codingan yang Kemarin ya Kalau pakai contohnya Wikipedia Ternyata Banyak ini ya Banyak kesulitan ya Di errornya Jadi coba kita Pakai ini aja ya Contohnya itu Support.detick Gitu kan ya Support.detick Sekali lagi kita ubah ini ya Kita ganti Jadi sekedar ini ya Refreshing cara kerjanya ya Kemarin ya Jadi ini Misalnya kita request ya Halaman URL tertentu ya Kalau ini kita Copy paste Dan buka disini Gitu kan Support.detick ya Berita-berita ini ya Berita-berita Banyak iklan ya Berita-berita olahraga lah ya Semua ya Berita-berita olahraga lah Oke Itu Oke Ini Jadinya Ini ya Ini sedikit Saya up Selain pakai sml Bisa juga pakai Ini ya Selain .text Bisa juga .content Tapi hasilnya sama ya Ternyata gitu ya Kemarin saya habis Di kelas A Ya Ngalami masalah gangguan Jadinya Ini ya Dan ini juga Soapnya di print langsung Dikasih .pretify Ternyata hasilnya sama juga Gitu ya Cuma dirapikan aja Dan Kita Bisa Select per tag ya Kita coba Ini kan ya Tampilkan semua URL Yang ada disini Gini Menjadikan Satu halaman web itu Disini misalnya Ada Halaman Dimana sih Nyari halaman Ini kayak formula 1 Basket Sepak bola Gitu kan ya Ada seperti itu Ya Kalau disini Tampilnya disini Gitu ya Itu bisa kita ambil Itu bisa kita ambil Dan ini Bisa kita Simpan di text Habis itu URL Ini kita telusuri Bagi-bagi Ke per rank ya Habis itu Bisa kita suruh Masing-masing rank Untuk mencari Suatu kata kunci Yang ada di Halaman web itu Ya tentunya Kalau manual Bisa ya Manual sih bisa Gitu kan ya Control F Gitu misalnya kan ya Misalnya kita cari Bola gitu kan ya Bola ada 12 Gitu ya Bisa aja gitu Bisa aja Tapi kan ini Ini ya Kalau misalnya kita Mau nyari ribuan Halaman gitu kan Males ya Dan ini kan Bisa kita tinggal Gitu ya Misalnya Bisa kita tinggal Jadi Itu ya Apa namanya Kalau pakai Wikipedia Ternyata ini Kebanyakan situs Yang multiling Multibahasa lain Yang nyantung Ya Nah dari sini Bisa kita Dan juga bisa Dapat link Yang tidak nyambung Gitu kan ya Tidak nyambung Kayak Ini ya Jabar Jatim Gitu kan ini Apa namanya Ya berita yang Sudah keluar Link yang sudah keluar Dari olahraga Gitu kan ya Ini bisa nanti Kita bikin If yang Macem-macem Untuk ini Gitu kan ya Disini Tapi berita Yang langsung Ke Berita detail Itu kan Kira-kira Yang kayak gini Yang kayak gini Yang kayak gini Kalau ini kita klik Gitu kan Ini sudah masuk Di Berita Sudah masuk Di berita Berita lengkap Jadi kalau Halaman segini Halaman segini Halaman segini Ya Masih banyak Berita-berita Lainnya Halaman Sub 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 menu Makanya ini juga Apa namanya Topik web Scraping ini Bisa jadi judul TA Dan juga Kalau Konferensi Internasional Beberapa Konferensi Internasional Ada Subtopiknya Tentang Web Scraping Ini gitu ya Misalnya mencari Informasi spesifik Di beberapa Halaman web Karena ini juga Cikal bakalnya Ini ya Cikal bakalnya Search engine ya Semacam Google Gitu ya Ini Peranggutnya Begini juga Cara kerjanya Gitu ya Gitu Jadinya Kalau Ini ya Kalau zaman dulu Gitu Sebelum ada Sosmet Gitu kan Kalau sekarang kan Banyaknya mainnya Di API-nya Sosmet Gitu Kalau Zaman dulu Masih zamannya Orang blog Gitu ya Blogging Gitu ya Blogging Kalau sekarang kan Vlog ya Yang terkenal Vlog Kayak WordPress Atau Blogspot Atau Apa lagi Ya gitu-gitulah Gitu ya Gak seperti itu Sampai sekarang sih Masih banyak ya Blog-blog Gitu ya Yang isi tutorial ya Banyak Soalnya Apa ya Kadang unik juga Di sana gitu ya Tutorial yang sama Itu bisa Kalian buat ulang-ulang Dari sana bisa dapat Uang juga gitu ya Dari advertising Kalau misalnya Males bikin video gitu ya Kalau yang Apa namanya Subdirectorinya Lebih banyak kan gitu ya Kalau kita bisa Bedain ya Mana berita detail Sama berita gak detail Itu kan Subdirectorinya ya Subdirectori itu Maksudnya gini Ini kan halaman Utamanya ya Adalah Ini subdomain ya Yang namanya ya Support ini Subdomain Domain utamanya kan Detik.com ya Detik.com Terus ini adalah Subdirectorinya Itu support lain Gitu ya Support lain Nah Ini kan bukan Berita detail ya Tapi ke berita Yang Ke halaman yang ada Daftar berita lagi Gitu kan ya Kalau kita misalnya Bikin penelitian Sekelas Itu tuh Yang Menelusuri Sampai Ini ya Sampai ke semua Subkategori gitu ya Misalnya Kata kunci ini Banyak Paling banyak Muncul di Cabang olahraga Apa Misalnya kata cedera Gitu ya Kata cedera Jadinya jenis cedera Per Olahraga Gitu bisa kita Telusuri Menggunakan Scraping ini Gitu kan Misalnya Jadi mungkin cedera MotoGP Sama sepak bola Mungkin kan beda Gitu ya Atau Cedera Olahraga Gitu Nah itu bisa jadi Ini ya Bisa jadi topik TA juga Yang Sepert Gitu ya Mungkin Gak juga ya Gak juga ya Hampir sama ya Hampir sama juga ya Belak Ya Itu Gak terlalu banyak Juga ya Oke Itu Ya Jadi Mungkin Halaman yang lain Oke Disitu bisa kita Cari ini ya Jadi masih tetap Hampir mirip ya Ada news.tk Jadinya masih ada link Ke halaman lain Gitu Jadinya kita Sekarang Coba ini ya Coba Nelusuri berita Kayak gini ya Misalnya kayak Profil tim Gitu kan Ini kita cari Yang subdirectorinya Lebih dari Berapa ya Satu Dua Tiga ya Tiga kali ya Jadi kita Asumsikan Di situs detik Itu gitu ya Situs detik itu Yang berita detail Kita kan mau nyari Kata kunci di Halaman berita detail ya Bukan di Apa namanya Sub Halaman lagi Gitu kan ya Jadi caranya itu Ini ya Kita bisa Yang subdirectorinya Lebih dari Tiga gitu ya Lebih dari tiga Seperti itu Ya Disini Jadi disini Kita ganti Dengan Seperti itu Ya Jadi ini Kita akan Jalannya Sekarang pakai MPI Kita gak Pakai Model Jupyter notebook Yang biasa Gini Bisa kita Eksekusi Ini ya Tapi kita pakai File single Python Jadinya disini Apa namanya Kita buat library Ya Yang tentang Bagi kerja ya Bagi kerja saya gak jelasin lagi Karena udah Berulang-ulang ya Saya jelasin dari Teman pertama ya Jadi ini Kurang-kurang membagi Ini ya Membagi Array ya List Itu Secara Merata Ke Sejumlah size ya Misalnya size Datanya 100 Ya Dibaginya 25 25 Kalau Ranknya 4 Seperti itu Lihat isi ini Melihat isi arraynya Bisa kalian coba Nanti Ada di Beraja Terus MPI scraping Ini Nanti isinya Tentang MPI Nanti saya jelasin Setelah ini Setelah ini Oke Jadi pertama Kurang-kurang lebih Kita Ini ya Nyimpan URL Nyimpan URL Nama filenya New URL Atau apa Bisa kalian edit Terus Simpan URL Ini Ada di Ini ya Ada di Sini Simpan URL Ini maksudnya Link sama nama file Untuk menyimpan link Jadi ini cara kerjanya Kurang-kurang lebih Sama persis Sama ini ya Sama Contoh yang BS4 yang ini Sama persis dengan ini Cuma saya Simplify Jadi ini ya Apa namanya Satu function Jadi function itu kan Tujuannya untuk Kita gak copy paste kode Tapi Tinggal panggil-panggil aja Kan itu ya Kurang-kurang lebih Jadi cukup Kita panggil Simpan URL Masukkan link Sama nama file Menyimpan linknya Kan gitu ya Habis itu ya Tinggal di Ini kanan Tapi disini Kita edit dikit Skrip Simpan URL Kemarin ini Saya coba-coba Di kelas Kemarin Ini kalau ini Ditulis semua Gitu kan ya Tulis semua Ya jadinya yang Ini ya Apa namanya Yang Yang kayak Wallipop.detik.com Help.detik.com Ikut gitu Kita gak Pingin ini Ikut gitu Kita gak Pingin ini Ikut Kita pinginnya Ikut Yang ikut Itu yang Model-model Gini nih ya Apa namanya Profil tim Gitu kan ya Yang Gila bola Yang gini-gini Gitu Bola dunia Berarti kita Ini ya Caranya gimana Gitu kan ya Caranya gimana Ini Sama seperti kita Waktu nyari nama file Waktu mau nyimpan gambar Kurang lebih ya Jadinya kita Split aja linknya Kita split linknya Berdasarkan Backless ini Gitu ya Gitu ya Ini ya Jadi Ini ya Link Ini kan ya Backless Jadi kalau dipotong Kan berarti nanti Ada HTTPS Gitu kan ya Yang muncul ya HTTPS Kita lihat ini ya Contohnya Kalau ini dipotong Misalnya HTTPS Potong Terus array kosong Karena selah-selah ini Selah-selah ini Terus Main domain Sama subdomainnya Terus Kategorinya Kategori Sub-sub-kategori Sub-sub-kategori Baru kayak gini Gitu ya Kayak gitu Ya kurang lebih Jadinya kita Nyari yang Apa namanya Ini ya Yang panjang Array-nya ini Lebih dari Berarti Satu Kosong Yang bener Satu Dua Tiga Empat Lima Lebih dari Lima Lebih dari Lima Paham ya Maksudnya Satu Dua Tiga Empat Lima Kita anggap itu Adalah Halaman detail Berita Secara Membedakannya Jadi Seperti itu Kita bisa Sesuaikan Disini Oke Itu Jadinya Disana Juga Ini Tergantung Situs Beda-beda Cara kita Nganalisis Gimana Mereka Membagi Apa namanya Halaman detail Gitu ya Jadi ini Direkam ya Streaming Jadinya Nanti kalau ada yang lewat Bisa ditonton lagi Gitu ya Apa namanya Jadinya Itu ya Itu Ini Oke Jadi url ini Ini ya Ini kemarin Yang sub utamanya Kita nanti pakai yang Disini Disini Sini url Sama dengan Ini ya Kita ganti dengan A ya Karena for A Itu nanti Berisikan Hasil ini ya Sama dengan hasil ini ya Sama dengan hasil ini Split Slice Katanya Jadinya Kita kasih Ini ya If If Lend Lend Dot Url Lebih Besar Dari Empat Aja Kita jaga Empat Aja Supaya Saya Tidak Salah hitung Kayak gitu Kita ini ya Ini printnya Kayaknya Udah Tidak Usah Nah Itu Ya Jadinya Ini ya Kalau Misalnya Kalau Misalnya Apa namanya Lebih dari Empat Panjangnya Itu Url Ditulis Ditulis Ya Ya Hampir saya Salah Ya Adot Harem Ya Split Seperti itu Ditulis Ini Tidak jadi Dipakai Ini Ini ya Kemarin kita coba-coba Ini nanti kalian bisa Pelajari juga Kalau misalnya Kadang Ada Url Itu Kalau Di domain Yang sama Kan Dia tidak Perlu Menyebut Ini ya Tidak Perlu Menyebut Domain Utamanya Gitu kan Domain Utamanya Jadinya bisa kita Sisipkan Domain Utamanya Ya Banyak Sekali Di Youtube Saya Ada Tutorial Yang Tidak Dibahas Di Mata Kuliah Juga Sepet Saya Jadi Pengisi Workshop Untuk Web Scraping Ini Materi Ada Di Youtube Kalau misalnya Ada yang tertarik Bisa Lebih detail Di sana Kurang lebih Videonya Berapa ya Tiga Seri Kalau itu Semua Dua Jaman Itu Contoh Linknya Ada di GitHub Saya Seperti Ini Kalau Panjang Disimpan Itu Jadinya Nanti Dari Situ Kita Dapat Ini Ini Sebenarnya Tidak Efisien Ditulis Habis itu Dibuka Lagi Tidak Efisien Tapi Kemarin Saya Buru-buru Bikin Ini Dimaklumin Nanti Kalau ada Waktu Saya Bikin Data Penampung Sebenarnya Cocoknya Disini Data Penampung Sebagai Return Tapi Tidak Tau Bisa Kita Coba Juga Kadang Dibuka Ulang Itu Lebih Dikit Ngabisin Memori Dibanding Membuat Variable Baru Gitu Kadang Kadang Jadi Serba Salah Ini Sebenarnya Salah Satu Isi Di Bab Empat Untuk Apa Namanya Algoritma Atau Apapun Gitu Juga Salah Satunya Beban CPU Sama Waktu Pemrosesan Itu Juga Bisa Kalian Masuk Di Bab Empat Itu Bisa Jadi Keterbaruan Juga Sebenarnya Di Apa Namanya Usul Lantai A Kalian Jadi Dari Sekarang Pikir Pikir Ini T.A Minatnya Lebih Kemana Oke Itu Seperti Ini Redline Dan Dibagi Kerja Jadinya Itu Juga Jawabannya UTS Kurang Lebih Dibakein Skater Skater Pake Ini Gak Mesti Pake Ini Gak Mesti Pake Function Bisa Pake Cope Copy Base Seperti Setelah Ini Berarti Datanya Bisa Dilihat Mau Lihat Isinya Bisa Lihat Habis itu Discater Discater Url Dengan Ini Root Jadinya Ini Nanti Misalnya Ngeload Ngeload Gambar Atau Ngeload Apa Namanya Ngeload Database Atau Ngeload Library Machine Learning Kayak Gitu Juga Semua Jangan Diparalelkan Gitu Kalau Kita Mengambil Data Yang Sama Jangan Diparalelkan Itu Jangan Diparalelkan Tapi Dipipelinkan Ini Pipeline Jadinya Yang Bekerja Sendiri Cuma Rang Nol Aja Dulu Habis itu Setelah Datanya Diambil Baru Karena Kalau Misalnya Ini Data Diload Di Masing Masing Data Yang Sama Diload Di Masing Masing Misalnya Ini Semua Rang Melakukan Hal Yang Sama Malah Justru Boros Memori Ketika Data Itu Di Scatter Di Broadcast Dan Lain Lain Itu Dampaknya Beda Dengan Kita Menjalankan Dua Script Tapi Memory Location Tetap Yang Utama Fungsinya Scatter Broadcast Beda 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 Dikonsumsi Rame Itu Bisa Dilihat Disini Datanya Apa Ada Dapat Berapa Data Disini Disini Bisa Kita Cari Kata Kunci Apa Misalnya Disini Kita Cari Kata Bola Tim Apalagi Yang Sering Kira Muncul Disini Jadwal Jadwal Mungkin Kita Cari Di Ini Cari Di Di Paragraf No Timor Leste Kita Perajari Bener Nggak Disini Ini Ini Paragraf Nggak Paragraf Nggak Iklannya Banyak Soalnya Yang Bikin Lama Itu Karena Iklannya Ngambil Dari Domain Yang Lain Jadinya Apa Ya Itu Berat Ya Paragraf Dot P Jadi Kita Yang penting Tahu Nama Ini Dimana Ada Text Kita Pingin Nyerinya Disini Di Isi Artikel Oke Disini Kita Ganti Dengan P Itu Ya Kita Bahas Sekarang Cariin Semua Log Ini Isinya Apa Sebenarnya Bagi Kerja Kalau Namping Ini Semua Log Itu Ini Kalau Kalian Download Di Berajak Cariin Gan Cariin Semua Sama Dengan Cariin Log Sama Ini Bedanya Ini Kalau Ini Nyari Satuan Kalau Ini Ngeloop Fungsi Ini Itu Salah Satu Gini Apa Namanya Cara Noding Nggak Masih Seperti Ini Ini Apa Ada Istilahnya Tapi Saya Lupa Ini Ini Sama Sama Dengan Penggalan Kode Yang Ini Penggalan Kode Yang Ini Terlalu Sama Sama Dengan Penggalan Kode Ini Ya Lebih Itu Sini Buka Ininya Terus Buka File Dengan A Berarti Di Append Di Append Ditambahin Terus Di Baris Paling Bawah Terus Apa Namanya Di Ini Dicari Ada Nggak Kata Kunci Kata Kunci Ini Bola Tim Atau Pegawai Jadwal Atau Jadwal Di sana Kalau Ditemukan Baru Ditulis Baru Ditulis Ya Tag Ini Nanti Yang isinya Yang Paragraf Itu Ya Ini Ini Satu Kalimat Ajaib Yang bisa Mencari Dan Sangat Efisien Kalau Di Java Dulu Saya Bikin Manual Fungsi Untuk Mencari Array Dalam Array Kalau Nyari Satu Satu Kata Dalam Array Ada Fungsi Kalau Array Dalam Array Dengan Or Itu Bikin Sendiri Ada Nggak Di Java Terlanjur Ini Sampai Kayak Apa Namanya Scatter Bagi Kerja Ini Daripada Pakai 6P Array Split Saya Lebih Nyaman Pakai Coding Saya Sendiri Nanti Kalian Yang Nyaman Lagi Di Accept Kalau Gagal Link Mana Yang Gagal Kita Pengen Tahu Nggak Bisa Di Akses Dan Kalau Sukses Masuk Di Finale Ini Tinggal Masuk Daftar Link Kalau Ini Link Satuan Kalau Ini Link Dalam Ini Dalam Banyak Sama Diterusin Ke sini Ini Saya Jadikan Kelas Tapi Nggak Saya Jadikan Kelas Nanggung Juga Oke Itu Kurang Lebih Mudah Mudah Jalan Sekarang Kita Coba Ini Kalau ada Pertanyaan Atau Ada Informasi Silahkan Sambil Lunggu Jalan Yang pertama Agak Lambat Oke Sukses Sepoda Dikci Mereka Masuk 19 Yang 2 Mendapat 19 Data Ya Sukses Semua Cepak Bola Bola Sukses Gila Bola Dapat 19 Data Juga Video Mungkin 5 Lebih Bagus 5 Ini Kayaknya Sampai Yang Gila Bola Masuk Profile Team 17 Data Rank 0 19 Data Ini Yang Kurang Lebih Kurang Ini Kurang Oke Itu Sini Bisa Kita Lihat Hasil Temuannya Disini Ini Kenapa ya Kalau dulu Lancar ya Tahun lalu Lancar Tahun ini Tunggu dulu URL Jadi Ini Mas Ini Mas 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 Harusnya Disini Ada Kota Bola Atau Apa Masuk URL URL Ini Lancar Terima Kenapa ya Ya itu dari kemarin ini ya Entah kenapa ya Nggak mau nulis disini ya Nggak mau nulis di Ininya apa Emang nggak ada hasil Atau gimana Coba kita Ini ya Coba kita print di layar Juga gitu ya Kita print di layar Apakah emang nggak ada Atau gagal dinulisnya Kan gitu ya Dijani ya Print Ini bisa jadi Ini Ini kita jaga-jaga Kita hapus Kita hapus dulu Oke Ya Disini Coba kita print ya Itu Ya Disini Sudah ya Coba kita jalani lagi Sekali Ya Ada isinya I ini, mungkin coba kita ini ya, kita hilangkan ini, karena ketutup ini, jadi kita gak tau ini ya kita lagi sekali kalau gak ada yang ke print, berarti emang tidak ada yang nyantol disini ya, tidak ada yang nyantol di apa namanya ini saya bisa pakai skrip saya yang panjang, tapi karena ini mata klip pemerintahan paralel artinya kalau jelasin skrip yang panjang juga gak mau ini maunya bikinnya sederhana oke, harus ada sesuatu ya oke, harus ada sesuatu gak boleh kosong ya tanya-tanya sukces selanjutnya kalau tidak ada tanda panah ini berarti ini ya, berarti emang emang tidak ada yang nyantol kata kuncinya gitu ya, ada yang nyantol kata kuncinya tidak ada tanda panah, berarti masalah utamanya adalah tidak ada kata kunci yang masukkan oke gitu masuk sih disini tapi apa ya cuma ini kita ganti 5 5 terus coba kita hilangin ini ya coba kita hilangin ini kalau ini misalnya tetap tidak ada luaran berarti paragrafnya diprotek gitu ya detik juga berarti sekarang memprotek paragrafnya gitu ya sampai paragraf tidak bisa diambil itu ya coba lagi sekali ini masuk ya oke berarti ini ya ini ya nolong aplikasi detik.com ya berarti ini ya apa namanya sekarang detik juga ini ya sudah memprotek ya sudah memprotek jadinya separagraf tidak bisa diambil dari ini ya tidak bisa diambil dari apa namanya menggunakan apa namanya request ini ya berarti ya sudah dilindungi ya tahun lalu masih bisa loh sebenarnya tahun lalu masih bisa jadi semua paragraf isinya download aplikasi detik.com detik ini ya seperti itu jadinya apa namanya dibuat seperti itu ya mungkin kalau kita googling ketemu ya cara ngambil ini ya ngambil lah tanya tahun lalu masih bisa bisa-bisa cek di ini ya cek di apa namanya youtube-nya saya ada yang tentang ini ya nyari di detik juga kebetulan sampai ke akar-akarnya gitu ya sampai ke akar-akarnya ya per tahun ini mungkin ya baru gak bisa ya ya keren ya jadinya semua hasilnya adalah ini ya download aplikasi detik.com gitu ya ya gitu padahal kalau harusnya ya ini bisa keambil juga gitu ya bisa keambil berarti gak mau rugi detiknya ya gak mau rugi gak bisa diambil ya ini harus ini itu ya gak ngobih ya dimakin susah ya tapi kalau di googling mungkin ketemu ya mungkin butuh waktu lah gitu ya oke itu jadinya ini ya masalah proteksi di detiknya berarti ya mungkin ada cara untuk ini ya cara untuk memproteksi tertentu ya ini sebagai simulasi misalnya kita ganti ini dengan apa namanya H2 gitu ya H2 judul-judulnya aja gitu kan misalnya itu juga hasilnya kurang lebih sama kayaknya hasilnya ya itu ya mungkin halaman anda maksud gitu ya gak nyambung ya keluarnya ya keluarnya gak nyambung ya seperti itu ya jadinya apa namanya ini ya H2 nya gak bisa diambil juga ya judul H2 itu yang biasanya di judul ini ya mungkin perlu ini mungkin perlu bikin kayak H3 dia ya oh H3 dia pantas gak bisa H3 ini apa ya ini H2 harusnya ini sih apa namanya kayak Karim Benzena Roma Kala ini harusnya keambil harusnya keambil tapi gak keambil ya karena itu ya salah di sana ya gitu ya coba kalau manual ini bisa diambil ya kenapa ya disini mouse ya tapi mungkin di ini ya di detail berita gak ada ya detail beritanya gak ada disini kalau misalnya kita ambil ini coba kita ambil ini bisa gak sih kalau ini bisa berarti codingannya saya ada yang gak cocok dengan struktur gak perlu di update emang ini sih situs terus update gitu kan ya harus di terus-terus di update ya coba ini sekarang kita ganti dengan P gitu kan ya bisa ya bisa diambil ya bisa diambil asnawi bisa diambil kalau sesuatu mungkin kalau ini ya apa namanya kalau dilakukan berturut-turut itu mungkin kena kick atau gimana ya ini paragraf ini bisa diambil ya bisa diambil jadi dimana yang salah kan gitu ya ya gitu ya nanti inilah ya kurang lebih ya kurang lebih itu ya kalau versi yang jalan silahkan cek di youtube ya kadang emang gini kalau offline ada aja masalah gini ya gitu ya oke itu kurang lebih itu ya scatter dan nanti dibagi-bagi untuk mencari kata kuncinya jadinya disini kalau tidak ada if else berarti semua menjalankan ke daftar url yang ada disitu gitu ya mungkin apa yang salah gitu ini ini sudah ada isinya ya sudah ada isinya sudah ada isinya tapi isinya saya tebak itu ya aplikasi detik.com berarti mungkin ini ya kemungkinan kalau kita nyari perhalaman itu tidak masalah gitu ya atau mungkin triknya itu nanti dikasih delay gitu mungkin dikasih delay jadi baru dia bisa mungkin ini kalau pakai penasaran peralatan kayak seolah-olah dari IP yang sama mengakses ini ya mengakses banyak halaman sekaligus itu mungkin dianggap sebagai apa namanya kayak ini ya apa namanya dos attack gitu sama detik ya jadinya kita ditolak dan dikasih teks kayak gini gitu ya kemungkinan gitu nanti saya coba pelajari juga mungkin perlu kita kasih delay gitu ya jadi menarik ya kita bahas security disini ya security ya di OS ya jadi itu kan ya jadi scriptnya jalan ya scriptnya jalan scriptnya jalan dan bisa kita ambil isi beritanya ya bisa kita ambil isi beritanya cuma kalau kita pakai penulisan paralel yang hasilnya cepat ya mungkin dianggap sebagai DOS itu apa namanya analisis saya ya karena dari struktur codingan harusnya gak ada yang salah karena saya pakai codingan yang sama setiap tahun ya jadi ada yang sesuatu yang berubah di detik gitu ya mungkin gak boleh terlalu cepat kasih-kasih delay gitu ini tujuannya kan kita bukan ini ya bukan apa namanya bukan secepat kilat gitu kan ya juga secepat kilat mengganggu situs lain gitu kan ya gitu ya ini macam-macam ya intrusion detectionnya jalan berarti gitu ya gitu ya ya jadi kalau pakai penulisan paralel dianggap IP yang sama gak bisa ya kenapa gitu ya itu ya nanti bisa kalian coba-coba ya yang ininya nanti gak mungkin saya ngasih tugas ini ya ngasih tugas yang rancang lah web ini gak ya tapi mungkin coba lah ini ganti URL yang gitu-gitu aja itu dan kalau tahun lalu sih ini tugas kelompok untuk UAS-nya pilih salah satu gitu ya dari computer vision machine learning atau web scraping salah satu aja dikerjakan secara kelompok kalau semuanya kan berat ya ya walaupun ini walaupun saya pelatihan itu tiap hari ada tugas gitu tapi ini ya saya pikir juga kalian ambil mata kuliah yang lain juga gitu kan ya nanti bisa dipilih lah gitu ya mungkin nanti kayaknya dikit ya milih web scraping gara-gara error disini nanti saya update lah ada waktunya kayaknya ada pertanyaan sampai sana tentang web scraping ya mungkin kalau gak pakai pemurusan parara mungkin lancar ya lancar mungkin pemurusan parara nanti kita coba cari dimana salahnya gitu ya sampai kita malah dikasih teks kayak gini gitu ya dikasih dikasih teks apa namanya ya seru download aplikasi ya itu oke kalau gak ada pertanyaan kita lanjut ke ini ya lanjut ke apa namanya komputer vision ya vision apa namanya ini ya jadi apa namanya kita gak bahas gimana algoritmanya bekerja atau apa namanya itu ya bekerja tapi ini ya kita belajar tentang ini ya kita belajar tentang gimana komputer vision ini bisa dijalankan secara paralel kan gitu ya gitu ya PCD mulai citra digital ya mungkin ada yang udah ngambil ada yang belum kan gitu ya atau udah semua sedang ngambil tadi barengan kalau tahun-tahun lalu sih ini ya tahun-tahun lalu hampir semua ngambilnya komputer vision tugas OAS mungkin sekali jalan sekali jalan sama-sama pakai open CV gitu ya kalau dulu pakai matlab jamannya lebih dulu lagi pakai borlan DLP ada yang pernah dengar borlan DLP masa-masa suram ya itu DLP itu mirip apa ya mirip Pascal juga enggak ada gak di sini ini ini bagian satu zip masih di zip ya masih di zip ya kita ini unzip dulu ya unzip dulu unzip dulu unzip MPI malah malah hai 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 oke, berang 1, berang 2 oke, ya, jadinya disini kan, ini ya, opencv.ipnb-nya ini ya oh, belum di-refresh si bagian 1 oke, itu jadinya disini kita ini ya kita install dulu opencv udah tak install, apa enggak saya lupa ya ya, kapan saya try install ulang, saya lupa ini kita nyoba pakai 3 library ya coba kita pakai 3 library, yaitu ini ya, apa namanya opencv, face recognition face recognition ya, face recognition sama PICOL PICOL ini tujuannya untuk ini ya, untuk menyimpan ini ya apa namanya itu untuk menyimpan hasil belajarnya ya, hasil belajarnya jadi tujuannya kan kita ini ya, apa namanya belajarnya cukup sekali gitu kan, yang belajarnya cukup sekali misalnya gini kan, misalnya nanti kita minggu depan tuh mau bikin aplikasi kayak gini gitu pelajari wajah saya gitu misalnya, wajah siapa gitu ya habis itu ada 100 foto gitu kan ya, 100 foto itu apa namanya, cari foto mana aja yang ada wajah si ini gitu kan misalnya itu bisa dipararealkan gitu kan ya gimana pengenalan wajah itu tanya Pak Bimo Pak Rama gitu kan ya, yang ngajar PCD ya saya juga bisa jelasin tapi kalau dijelasin disini ya bukan ranahnya gitu, kita disini coba mikir, belajar gimana itu bisa dilakukan secara paralel gitu kan ya kalau tujuannya pemersian paralel yang utama itu adalah ini ya apa namanya memproses data yang banyak kan gitu ya data yang banyak ya kalau luarannya dikit untuk apa dipararealkan kan gitu ya seperti itu ya itu ya, bisa kalian install tapi harusnya sih kayaknya udah ada ya di Anaconda nya udah ada apa belum, kurang tau kayaknya yang scikit yang udah ada ya face recognition juga bisa kalian install itu ya, bisa kalian install gede kayaknya ya face recognitionnya ya gede kayaknya ini ya gede sih, gede ya berapa sih ini udah ya, udah selesai ya? belum ya? cepat besar ya kayaknya ya, besar kayaknya oke ya ini udah, apa namanya harus ini ya wheel nya di update gitu ya upgrade wheel, gimana sih misalnya ya ya ini kalau misalnya keluar pesan yang gal gini biasanya ini sih ya apa namanya masih, 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 masih jalan ya masih nyoba dia nih wheel nya ya di update script nya saya gak hafal-hafal ya upgrade wheel gitu kan ya ya, bisa kita googling saya setiap kali lupa dan setiap kali gini ya upgrade wheel python ya ini juga saya lupa apakah ini ya open cv nya untuk yang ini ya udah, yang python 3 udah jalan ini ya tapi kayaknya gak ya, python 3 nya yang default anak onda yang ini, ini ya python 3 talk ya, saya lupa malah kalau, kalau pakai python bawaannya linux baru, 3 dan 2, kedua-duanya ada gitu ya ini kurang lebih kita copy paste kesini ya kok ini masih, masih hidup sih ya udah masa lalu harusnya ini harus tutup supaya, apa namanya, kita gak salah klik kan ini kita cari ini tanda seru ya tanda seru itu menandakan ini di eksekusi di level ini ya eksekusi di level apa namanya di level cmd gitu ya kalau di windows ya kalau di unix system sih ini apa namanya di shell ya shell itu ya jadinya ya itulah ya ini linux jangan sampai ada yang gak belajar sama sekali penting ya kalau misalnya nyari kerja remote jamannya cloud ini kalau apa namanya operasi sistem untuk manusia gitu kan ya manusia istilahnya ya kayak ini kan mungkin ya nah itu kan setelah di upgrade lancar ya gak juga ya baru saya sedang exit code ya ada aja masalah ya tiap tahun harus bener-bener di update ya ini bisa ini ya tapi itu canggihnya bisa aja kita kita bisa otomatis nge-crop ini bagian wajah kenapa ya coba lagi sekali kalau ini masih error kita skip aja dulu ya minggu depan aja kita skip decogation error ya masih ya kita install pickle ya biasanya sambil ini bisa error close 2018 2018 2018 2018 tapi kadang-kadang masih ini jadi off the team dan pip install cimik ini gak ada yang dicentang ya gak ada yang dicentang mana sih yang menyelesaikan karena kan ini stock overflow tuh ini ya kita asal copy piece dan itu solusi yang salah gitu kan ya tapi tadi ada tulisan cmknya sih gitu ya tapi selain pakai face-to-face ini misalnya gak bisa pakai hard cascade gitu juga macam-macam ya ya itu install oke oke ya seperti itu ya kalian gak bisa di install juga ya berarti anakondanya saya udah ketinggalan zaman banget ya ini ya 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 coba nanti mungkin saya coba install ulang ini ya anakondanya kita bahas yang bisa kita ini ya bisa kita ini ya ya jadi resize ya resize misalnya ya bisa kita ini ada contoh gambar gak sih disini gak ada ya jadi ini ya kalau lebih itu ya ini kayaknya diajari di PCD juga ya saya jelasin lagi ya kalau lebih ke ukuran berapa gitu ya jadinya kan kalau misalnya kita mau resize gambar gitu juga bisa kita ini ya bisa kita apa namanya bisa kita lakukan pakai pemurusan paralel ya jadinya beban ramnya tidak terlalu tinggi ya gitu resize sama ini gak ada face recognition jadinya ini ya bisa kalau load gambar ya face location gitu ya ya nanti ini menampilkan di layar ya kalau lebih ya ya contoh yang kedua kalau lebih ada di pipnya itu juga gitu ya ini dimana ya gambarnya ini saya taruh terakhir ya saya ikut upload ya itu ya ini kan disini jadi ini ya import CV2 gitu kan disini ya jadi apa namanya kurang lebih ini untuk ini ya untuk mencocokkan banyak gambar gitu ya disini ya gitu ya jadi di resize dulu ya jadinya pastikan gambarnya dalam ukuran yang sama dulu kan gitu ya sama dulu dibaca habis itu di resize ya ya ini ya bikin ini nya ya resize dulu ya misalnya ini ini ceritanya kalau kalian tonton youtube nya saya itu yang ada di link itu ya apa namanya apakah ini ya apa namanya gambarnya fotonya saya sama Kianu mirip apa enggak gitu joke nya disana ya gak mungkin mirip ya oke gitu ya ini sini ya gak apa-apa jadi non image ya ini sebagai ini ya jadi keduanya itu dibikin data training nya dulu gitu kan ya data training nya dulu ya dibikin apa namanya faktor nya ya di faktor nya dulu ya habis itu apa namanya di encoding ya di encoding habis di encoding jadinya nanti hasil encoding nya di compare gitu ya compare jadi nanti kurang lebih print result nya 1 atau 0 true or false gitu ya kalau true berarti itu adalah foto yang sama gitu ya foto yang sama foto orang yang sama kalau enggak ya orang yang berbeda gitu kurang lebih kayak gitu ya kayak gitu sana ya mungkin ini supaya efisien kita gak nyoba ya nanti bisa kalian coba-coba library nya juga gak bisa di install disini ya itu ya banyak juga ya disini jadinya apa namanya hasil encoding nya itu bisa disimpan ini ya bisa disimpan di oh ini yang ini ya pake 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 apa namanya pake ini ya pake webcam ya pake webcam jadi ini yang sudah ngambil pake pickle jadinya apa namanya kita masukkan dulu gambar gitu kan ya kita masukkan gambar dulu ini kalo dicoba sekarang beneran di depan kelas agak lama ya nanti ditonton aja video yang disini nanti video yang disini ya habis jadinya apa namanya supaya melalui webcam itu fotonya dipelajari jadinya apa namanya masukkan dulu contoh fotonya gitu kan ya contoh fotonya ya jadi kalo di video ini nanti kalian bisa cek ya apa namanya ini tuh apa namanya saya pake hp gitu nyari fotonya Keanu Reeves disini bisa dia ketek waktu itu kenapa ya lagi filmnya lagi film ini ya John Wick 3 ya kayaknya waktu itu saya ngambil topik kira itu kayak itu yang yang 4 kapan ya belum ya malah Matrix yang keluar ya kemarin gitu oke itu ya kalau lebih gitu jadinya sini ya jadinya ini gak ada hubungan sama perusahaan paralel ya kalau yang ini ya lebih itu bisa kita akal-akalin seperti itu ya untuk sebagai fun aja ya ini kalau deteksi nanti disimpan disimpan seperti itu ya oke ya ini yang versi ini ya versi yang pickle ya pickle yang sudah disimpan di pickle ya sana ya jadinya wajah yang disini kurang lebih disimpan ya dalam format file pickle kita ini gak bisa kita coba juga karena pickle-nya sendiri gak bisa di install kenapa ini gitu kan ya gitu ya nanti ini lah ya bisa ditonton ya pasti itu ya jadinya ini ya apa namanya di bagian 2 itu kurang lebih ini ya apa namanya kita akan ambil foto satu folder nanti minggu depan aja kita bahas ya saya siapin dulu contoh fotonya dimana saya taruh bener-bener ini kenapa gak saya kadang-kadang saya backup ke harddisk eksternal habis itu lupa lagi ini lupa lagi dibalikin ini sampai perlu gitu ini dia tadinya pickle load kalau lebih pickle ini bisa kalian ini ya ini sebenarnya yang ingin saya demokan di ini ya di pemerintah parallel ini open cv ini kalau kita menggunakan pickle jadinya apa namanya trainingnya cukup di satu rank gitu kan ya atau mungkin trainingnya juga bisa dipisah-pisah per rank gitu kan ya misalnya apa namanya ada 3 jenis wajah gitu encoding wajahnya masing-masing dilakukan di masing-masing rank gitu kan ya habis itu bisa mencari wajah 10 orang dari 1000 foto gitu loh misalnya yang gitu-gitu yang gitu-gitu kalau misalnya apa namanya ngambil topik TA yang bener-bener komputer vision itu kan akurasinya gitu ya tapi kalau jenis TA yang menggunakan pemerintah paralel ini mungkin kecepatan pemrosesannya gitu kan dibanding dengan akurasinya juga gitu kan ya terus CPU usage-nya gitu kan dari sana kan bisa kita ini ya bisa kita asumsikan apa namanya algoritma yang kita bangun itu apa namanya bisa jalan di spek amal komputer seperti apa gitu kan ya ini kan sering sekali sebenarnya ini ya kalau di TA itu disebutkan laptopnya 8 giga gitu kan ya di bab 3 kan ya hardware pengujian 8 giga tapi sama sekali di bab 4 itu nggak dijelasin apa namanya nggak dijelasin dari 8 giga RAM itu berapa persen yang kepake kan gitu ya kayak gitu gitu ya itu yang kalau misalnya kita fokus di load aplikasinya itu menarik ya seperti itu dan itu juga sebenarnya yang bisa kita analisis kalau misalnya kita menggunakan algoritma yang sudah ada gitu kan ya salah satunya menggunakan algoritma face recognition yang umum ini gitu kan ya sebenarnya banyak sih yang lainnya seperti apa namanya intinya kurang lebih pengenalan wajah itu kan jadikan apa namanya ke format vektor gitu kan ya format vektor habis itu vektornya itu nanti diolah menggunakan apa namanya ya itu ya hasil ekstraksi cirinya gitu kan kayak algoritma ya kayak algoritma intinya cirinya mau dibikin panjang atau disederhanakan banget nanti algoritma yang cocok untuk itu juga beda-beda gitu ya macam-macam ya itu ini ya nanti disimpan dalam bentuk dat ya dat sana bisa di dump ke sana gitu dan bisa di load lagi gitu ya untuk mengenali apa namanya yang baru jadinya gak usah tiap kali di training kan gitu ya di training gitu juga cara kerja mesin absensi dan lain-lain kan kita yang mau itu oke 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 ini minggu depan kita coba ya setelah saya pastikan saya bisa install face recognition sama apa namanya pickle yang dulu gitu ya entah dimana mungkin saya perlu install ulang anakondanya karena udah saya dulu waktu install anakondanya juga kayaknya gak download ulang ngambil dari installer yang lama gitu gitu ya oke ada yang pakai ini macam-macam lah ini banyak bisa kalian coba-coba ya bisa kalian coba-coba ya kalau malah sih sebenarnya saya puter videonya sekarang tapi lebih bagus mereka kan nonton kayak bioskop gitu kan nonton di hp masing-masing gitu juga oke itu kurang lebih ada pertanyaan sampai sana oke sebelum saya buatkan ini karena kayaknya lumayan lengkap ya yang hadir ya jadinya saya pakai ini aja pakai gak saya share di grup WA ya saya kira di awalnya sempat ini ya mungkin masih banyak yang ini ya itu ternyata enggak juga ya oke itu ini broadcastnya ke telegram ya tadinya apa namanya QR code generator ini bisa kalian scan ya bisa kalian scan ya bisa bisa di scan kan bisa di scan kan bisa di scan atau menurut blank gimana sistemnya sianya kalian kalau saya buka kalian bisa browsing itu saya kurang tahu juga ya kalau bisa di browsing linknya sih oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau ada temennya di kelas ini yang misalnya berhalangan atau gimana disuruh ini ya, infoin ke saya ada gak? ada WA masuk gak ya? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, ya dari minggu depan kita cobalah ini ya meloses banyak gambar di ini ya coba saya cari contoh gambar dulu nanti ya itu ya ini kalau bisa nanti mungkin ini ya pakai web scraping ya kayaknya ya download gambarnya gitu mungkin bagus ya sebenarnya untuk tahun depan juga ya kesiapannya itu ya oke yang kalau tidak ada pertanyaan ya untung proyektornya lancarnya kali ini ya saya tutup streamnya dulu ya oke nah ketika selamat menikmati